Putri Harum dan Kaisar Jilid 04 Dengan ujung pedang, dia singkap selimut itu Dan untuk mengejarnya, di situ dua orang sudah menggeletak saling berhadapan Dengan ujung pedang ia tol orang tersebut, tetapi mereka tak bergerak Ketika diawasi dengan seksama, ternyata kedua orang itu tak bernyawa lagi dengan muka pucat pasi dan sepasang biji matanya yang melotot Kiranya kedua orang itu adalah Han Jun Ling dan Pak Hwi anggota opas dari Pak Hia Nyata mereka telah lama menjadi mayat, karena baunya menusuk hidung Chiao Chong Tubuh mereka tak terdapat tanda-tanda luka ataupun bekas darah Baru setelah diperiksa dengan teliti dapat diketahui bahwa batok kepala telah wancur Tahulah Chiao Chong bahwa mereka dibinasakan oleh pukulan Iwakang dari seorang ahli yang berkepandaian tinggi Diam-diam diakagum pada Pan Lui Chiu Bun, tai-tai yang diduga adalah pembunuhnya itu Walaupun orang si bun itu terluka berat namun dia masih dapat menggerakkan tengah pukulan yang sedemikian Sekian dasyatnya itu Pan Lui Chiu si tangan geledek itu betul-betul tak bernama kosong Tapi dimanakah Goh Chok Tong? Dan juga suami Bun tai-tai itu Chiao Chong panggil jago-jago untuk ditanyai tapi mereka tak dapat memberi keterangan apa-apa Yang nyata Chiao Chong salah duga kali ini Karena yang membinasakan Jun Ling dan Pang Hwi bukanlah Bun tai-tai Pada waktu Le Hai Tong dalam keadaan terjepit sukar baginya menghindari bahaya Liok Hwe I Ching diam-diam telah melepaskan Huyong Tiam yang tepat mengenai tangan Chiang Tian Siu hingga goloknya sampai terpental jatuh Dan disitulah Lu Bing menyusuli dengan Hwi Tanya untuk menamatkan riwayat orang si Chiang itu Juga ketika Goh Kok Tong memanggul Han Jun Ling lari tadi Hwi I Ching yang dulunya mengira itu Seng Sutit He Tong bakal terlepas dari ancaman Ternyata dibikin kaget dengan munculnya Chiao Chong Suhu yang merampas Paulok malam itu adalah dia apakah suhu mengenalnya Tanya Wan Chi Hwi I Ching hanya mengeluarkan suara HMM saja karena dia sedang memikirkan suatu daya lalu katanya pada Seng Burit Kau lekas-lekas pancing dia supaya meninggalkan tempat ini sejauh mungkin Kalau kau kembali lagi aku tak berada di sini, besok pagi kau teruskan saja perjalananmu nanti ku susul Wan Chi hendak bertanya lagi, tapi buru-buru Hwi I Ching mencegahnya dan serta merta disuruhnya cepat pergi Wan Chi yang lincah dan cerdas itu segera mendapat akal bagaimana menjalankan perintah suhunya itu Ia ambil sehelai kain merah, dan dengan tak setahu pegawai hotel segera ia ambil dua buah buku Dengan itulah ia berhasil mengelabui Chiao Chong Hwi I Ching cukup yakin dan percaya akan kecerdasan muridnya itu Dia tahu juga bahwa meskipun sutainya mempunyai ilmu yang lihai, tetapi dalam kecerdasan masih kalah dengan li tecunya itu Dia yakin tentu Seng murid tidak sampai mengalami bahaya apa-apa Di samping itu, dia pun tahu bahwa Chiao Chong tak berakal mencelakai Wan Chi, mengingat bahwa Lik Hik Siu adalah seorang pembesar tinggi Dan yang paling menenteramkan hati, ialah tabiat Chiao Chong apabila mengetahui bahwa musuhnya adalah seorang wanita Tentunya ia akan berlalu tanpa mengganggu Ternyata perhitungan Hwi I Ching itu sedikit pun tak melesat Pada waktu itu Chiao Chong tetap tak mau gunakan senjata rahasia Karena dia masih menyangka Wan Chi adalah murid dari Toa Suhengnya Macin Bagaimanapun dia tetap tak berlaku kejam Sewaktu Chiao Chong keluar untuk memburu Wan Chi, Hwi I Ching segera menghampiri kamar Bun Tai Tai dan mengetuk pintunya Dari dalam kamar terdengar suara orang menanyakan Siapa aku seorang sahabat dari Loguantong Lungoya akan menyampaikan sebuah kabar penting Menjawab Hwi I Ching, untuk beberapa saat, tak ada jawaban apa-apa dari dalam juga pintunya tidak kelihatan dibuka Rupanya mereka tengah berunding Selagi begitu, Gokok Tong dengan ketiga kawannya kelihatan menghampiri Rupanya mereka menyelidiki letak kamar dari Bun Tai Tai Heran mereka itu dibuatnya ketika menampak ada seorang berdiri di muka pintu kamar Bun Tai Tai Justru pada saat itu pintu tampak dibuka dan munculah Le Hai Tong di ambang pintu Katanya Lo Chiang Pua ini siapa aku ini sosok Mubian Li Chiang Liok Hwi I Ching Agak bersangci Hai Tong ketika itu Memang dia tahu bahwa dirinya mempunyai seorang sosok tapi selama itu belum pernah ia mengenalnya Jangan bersuara, aku akan bikin kau percaya Ayolka sembunyi sana Seru Hwi I Ching berbisik ketika nampak orang masih sangci kepadanya Mendengar itu, kecurigaan Hai Tong makin bertambah Dia tetap menghadang di ambang pintu Nampak sikap bandel itu Hwi I Ching ulurkan tangan kirinya untuk menepuk pundak Hai Tong Buru-buru mengegos ke samping menjulur ke arah lambung orang Dengan gerak lancai pelan-pelan didorongnya tubuh Hai Tong Lancai sebenarnya jurus pertama dari ilmu silat Butong Pei Sama sekali Hai Tong tak mengira bahwa jurus itu di tangan Hwi I Ching merupakan gerakan yang luar biasa kuatnya Hingga dia sampai terdorong beberapa tindak Dalam kekagetannya, berserulah Hai Tong dalam hatinya Betul, betul inilah Sus Yoku Justru ketika itu Lu Ping dengan sepasang goloknya siap untuk menerjang Buru-buru He Tong membuat gerakan tangan sambil menjegah Suso, tahan pada saat itu Hwi I Ching melambai-lambai-lambaikan tangannya kepada kedua orang itu Maksudnya menyuruh mereka menyingkir Habis itu, dia sendiri terus keluar untuk menyambut Gou Kok Tong dan kawan-kawannya Hai, orang dalam kamar ini sudah melarikan diri Hayo kau periksa kemari tanpa curiga apa-apa Gou Kok Tong menerobos masuk diikuti oleh Hon Jun Lin dan Pang Hwi I Sampai di situ, barulah Hwi I Ching turut masuk Palang pintu dipasang Pada waktu itu, ketika melihat di sudut kamar tampak oleh Hai Tong dan kawan-kawannya Terkejutlah Kok Tong bertiga Dia serukan kedua kawannya untuk mundur segera Han Jun Lin dan Pang Hwi I menurut Tapi baru mereka berputar diri Tiba-tiba kedua belah tinju Hwi I Ching menyambutnya Dan seketika itu remuklah batok kepala keduanya Otak Kok Tong cepat bekerja Dalam keadaan terkurung itu Lekas ia mengambil keputusan Sambil melindungi batok kepalanya dengan kedua tangan Dia mengejutkan diri loncat ke arah jendela yang terbuka Dan untuk itu, hampir saja ia berhasil Tapi celakanya, ketika hampir lolos Bun Tai Tai yang dilewati di atas kepalanya Cepat bangun dan mengirimkan pukulannya yang terkenal itu Tepat mengenai pundak lawan Penaga pukulan Pang Lui Chiu itu luar biasa dasyatnya Seketika itu juga, pundak kanan Kok Tong telah putus Namun menahan kesakitan hebat Kok Tong tetap berlaku nekat untuk loncat keluar jendela itu Menyusul itu, Hui Tolu Ping menyambar dari belakang Syukur Kok Tong sudah lebih dahulu menjaganya Begitu kedua kakinya menginjak tanah Ia menjutkan lagi ke samping Walaupun tak sampai ia binasa Tak urung juap pundak kirinya terpapas juga Dengan mengeret gigi menahan kesakitan hebat Kok Tong terus lari terbirit-birit Sampai di sini, lenyaplah kecurigaan Lu Ping dan Hai Tong Serta merta mereka berlutut di hadapan HW I Ching Sedang Bun Tai Tai yang masih rebah di pembaringan Buru-buru berkata Lo Chiam Pua, maafkanlah aku tak dapat turun untuk menjalankan peradatan Ah, tak perlu banyak peradatan Apa hubunganmu dengan Cik Guantong Longo ya tanya HW I Ching Sembari memandang ke arah Lu Ping Mendiang ayahku, Lo Chiam Pua, sahut Lu Ping Guantong Laote adalah sahabat karibku Tak nyana kalau dia sudah mendahului ku Kata HW I Ching dengan suara rawan Mendengar itu, berlinanglah air mata Lu Ping Ia pun terkenang akan ayahnya yang tercinta itu Kau adalah murid dari Masu Heng bukan bagaimana dengan suhumu itu tanya HW I Ching pada Hai Tong Atas berkah susok dia tak kurang suatu apapun Memang suhumu pernah mengatakan tentang diri susok yang katanya sudah saling berpisah berpuluh-puluh tahun lamanya Dia selalu terkenang dan mencari tahu kediaman susok Suhumu adalah seorang yang setia, aku pun sangat terkenang Tahukah kau bahwa susokmu yang saptunya lagi kini mencari kau juga Tio Chiao Chong Susok tanya Hai Tong dengan membelalakan mata HW I Ching menganggukan kepalanya Bunta Hai Lei ketika mendengar nama Tio Chiao Chong Terguncanglah hatinya dan tak sengaja meluncurkan kata-kata Ah, melihat itu buru-buru Lu Ping memapaknya untuk membelai-belainya Kalau aku mempunyai seorang istri sepertinya sekalipun sakit berat tak menjadi soal Diam-diam Hai Tong melamun sendiri ketika melihat kelakuan Lu Ping yang nampak sangat terbuka terhadap suaminya itu Dia terus melamun yang bukan-bukan Ketika itu HW I Ching tiba-tiba membuyarkan lamunannya dan berkata Suteku itu memang berwatak rakus dan rendah Dia merupakan titik hitam dalam cabang kita Hanya saja ilmu silatnya terlampau lihai Apalagi dia jauh datang dari eh ya menuju ke daerah perbatasan ini Tentunya mempunyai tulang punggung penjagaan yang sangat kuat sekali Kini lebih baik menyingkir dari dia saja Besok kita ajak lagi beberapa kawan untuk mencarinya Lu sendiri juga tak dapat mencuci noda dari kalangan ku Biarlah rerangka tulang-tulang tua ini dihancurkan saja Paras HW I Ching terlihat sungguh-sungguh dan sikap Hai Satria Kita semua hanya menurut apa yang Liu Klopeh rasa baik Kata Lu Ting seraya memandang Bun Tai Tai Yang mengangguk setuju pula HW I Ching ngangsurkan sepucuk surat pada Lo Ting Di atas sampulnya tertulis kata-kata Dihaturkan yang terhormat Tiatan Chang Choo Chiu Liong Ing Lon Hiong Membaca itu giranglah Hai Lu Ping Terus menanyakan hubungan HW I Ching dengan orang suciu tersebut Belum sempat HW I Ching menjawab Berserulah Bun Tai Lei Ciu Long Tiong yang manakah itu Ciu Tiong Ing Sahut istrinya adakah dia tinggal di daerah ini Tanya Tai Lei pula lohu dengan Ciaw Lo Eng Hiong Belum pernah berjumpa Namun kita sama-sama mengenal nama masing-masing Dia adalah seorang gagah yang benar-benar bersifat jantan dan tinggi budi pekerinya Dia tinggal di desa Taitan Ching 20 Li dari sini Maksudku agar Bun Tai Lei sementara ini beristirahat dulu ke situ Sembari kita suruh menyampaikan berita pada kawan-kawan laute Untuk selekasnya datang menjemput Laute Kata HW I Ching Entah bagaimana pendapat Bun Laute Menegasi HW I Ching ketika tampak muka orang menunjukkan kesangsian Jalan yang Lo Chiampu tunjukkan itu Memang paling baik Hanya saja diri Siaw Tit ini seumpama orang yang mendukung lautan darah Kalau Tian Leong Lo Jin belum menyaksikan kematian Siaw Tit Rasanya diatakan makan tidur dengan enak Ciu Long Hiong telah lama kita kenal namanya Dia adalah pemimpin dari kalangan Lok Lim daerah Barat Utara Kejujurannya tak dapat disangsikan lagi Maka meskipun dengan kaum kita Dia belum mengenalnya Tapi tentu akan Menerima Siaw Tit dengan tangan terbuka Hanya saja Coba Lo Chiampu pikir Bukankah dengan begitu dia akan tersangkut-sangkut Dia yang sudah aman dan tenteram bertempat tinggal di daerah sini Bukankah artinya kita akan mencelakakannya Jika sampai berurusan dengan pembesar negeri Harap Bun Lao T jangan berpikiran begitu Sahut HWI Ching kita kaum persilatan hanya menjunjungci kebajikan Untuk kepentingan sahabat Relah pula kita korbankan jiwa Apalagi hanya harta benda Kalau saja Lo Tu Enghiong Kelab mengetahui kita mendapat kesukaran di sini Dan tidak pergi kepadanya Bukankah sebaliknya dia akan marah Karena merasa dipandang rendah selembar jiwa Siaw Tit ini memang sudah kusediakan Biarlah kawanan kuku Garuda itu mengambilnya Masih Bun Tai Le coba membantah Lo Chiampu mungkin tak mengetahui dosa yang ditumpahkan pada Suyutik itu keliwat besar sekali Makin orang itu sahabat karib kita Makin kita tak mau merembet-rembetkan Baiklah, kini ku sebutkan seorang tentunya kau mengenalnya Kata Hwe I Ching Pula Tai Kok Lai yang bernama Tio Po Asan itu pernah apa denganmu Itulah Sem Tong keketua ketiga dari perkumpulan kita Seru Tai Le Bagus Memang apa yang dikerjakan oleh orang-orang Hang Hwe Ahwe Tidak ku ketahui Tapi nyata saja Tio Po Asan Hiante Kawanan Sehidup Semati Ketika zaman perjuangan antara hidup dan mati dari Chuliong Pang Kita berjuang bahu-membahu melebih saudara sekandung Kalau dia adalah salah seorang dari Hang Hwe Ahwe Pastilah tujuan perkumpulan itu mulia adanya Kau paling banyak hanya membunuh bangsa pembesar saja Ah, bukankah hari ini aku telah membunuh dua? Orang pembesar juga habis berkat itu Hwe I Ching menyepahkan kakinya ke mayat Pang Hwe I Kalau diomongkan, urusan Siu Tid ini panjang sekali Kelak kalau Siu Tid masih diberkai bisa berjumpa dengan Lo Chiampu lagi Pasti akan Siu Tid ceritakan Kali ini Tian Leong Lo Ji telah mengirim delapan orang Siwi kelas satu untuk menangkap kami suami istri Di Ciu Cuan kami bertempur, dan Siu Tid telah terluka parah Berunjung Tid Limu keponakan perempuan Dapat membinasakan dua orang musuh dengan Hwe Ito-nya Hingga kami dapat lolos kemari Tapi tak ku sangka pemimpin Cilin Kun pengawal istana Tio Ciaw Chong juga datang ke sini Sekalipun Siu Tid binasa Kian Leong masih takkan puas Selama masih belum mencapai maksudnya Dari ucapan itu Hwe I Ching dapat menduga bahwa Tai Le ini tentulah orang yang mengetahui sekitar rahasia Kaisar Chang Tiaw itu Karena kalau tidak begitu Masakan Kian Leong begitu bernaksu sekali untuk menangkapnya Kagum juga hati Hwe I Ching atas sikap jantan dari orang Si Bun itu Yang sekalipun dalam kesukatan besar Masih tak mau membuat orang lain terlibat Diam-diam Hwe I Ching akan gunakan siasat gertak Untuk memaksanya agak mau menyingkir ketiatan Cium Katanya, Bun Lao Te kau tak mau menyeret orang lain itu bagus Begitulah sifat seorang satya Hanya saja aku merasa sayang Apa yang Lo Chiampo sayangkan itu buru-buru Bun Tai Tai bertanya Kau tak mau menyingkir Apakah kau kira kita bertiga tega untuk tinggalkan kau? Bahkan aku hendak memuji mereka serta memperkecil kekuatan kita Tapi yang nyata, dengan ikut Sertanya suteku itu, pasti bukan lawannya istrimu Dan hentemu meskipun aku seorang tua yang bodoh Namun tak mau korbankan jiwaku Kalau kita bertiga jatuh siapakah yang membawamu lari? Bagi seorang tua yang sudah hidup 60 tahun seperti aku ini Mati tak perlu disayangkan Tapi bagaimana dengan Luping, sutipku yang menjadi istrimu itu? Hanya karena menurut sikapmu untuk menunjukkan kejantananmu itu Haruskan turut binasa sampai di sini saja Keringat dingin membasai kepala Boan Tai Lai mendengar kata-kata jago tua itu Kata-kata itu menusuk ke hati Tapi memang benar tak dapat dibantahkan Melihat keadaan suaminya Buru-buru Luping mengeluarkan sapu tangan untuk memesut keningnya Sembari memegang sebelah tangan suaminya yang terluka itu Sejak berumur 15 tahun Bun Tai Lai sudah mulai berkelana di kalangan Kangau, Sungai Telaga Selama itu entah sudah berapa banyak pembesar bangpak dan orang jahat yang dibasminya Tapi kini tangan ampuh itu serasa lemah Lung Lai Sewaktu berada dalam genggaman tangan istrinya yang halus itu Seketika berkatalah ia dengan patuhnya Nasihat lociampu itu memani benar Tadi siau tit hilaf Selanjutnya terserah saja bagaimana lociampu akan mengaturnya Hwe I Ching mengunjukkan surat yang akan diserahkan pada Chiu Chong Ing nanti Di situ hanya dinyatakan ada beberapa sahabat dari Hang Hwe Ahwe E yang akan minta berteduh dengan tak menyebut nama Bun Tai Lai dan kawan-kawannya Menyambuti surat itu, Bun Tai Lai lalu menghela nafas, lalu berkata Dengan kedatangan kita ketia Tan Chun ini Berarti Hang Hwe Ahwe E tambah seorang Injin penolong lagi Kiranya ada sesuatu anggar-anggar dalam Hang Hwe Ahwe E yang menyatakan bahwa Budi tentu dibalas, sakit hati tentu dihimpas Barang siapa yang melepas Budi pada Hang Hwe Ahwe E biar bagaimana juga tentu akan dibalas sampai akhir Tapi celakalah bagi mereka yang memusuhinya Besar atau kecil, setiap dendam tentu akan diperhitungkan Karena itulah, orang-orang Tin Wan Piao Kho menjadi tergetar hatinya Sewaktu mengetahui dengan siapa mereka berhadapan Atas pertanyaan Hwe I Ching siapa yang disuruh memberi warta pada Hang Hwe Ahwe E pusat Menjawablah Hai Tong Dari tiga tempat dalam setiap tiga daerah kita mempunyai 12 orang Sang Cheng dan Ho Hyang Chu ketua dan wakil ketua selagi Bun Su Tongkeh dan Lu Kepetongkeh yang berada di sini Semua Hyang Chu sudah berkumpul di Anseh Mereka akan menganjurkan Sao Tocu untuk segera mengambil alih tampuk pimpinan Dengan alasan masih muda kurang pengalaman, Sao Tocu tentu akan menolak dan meminta agar Hai Tong ke Butim Totianglah yang memegang pimpinan Butim Totiang juga dengan tegas menolaknya, sehingga mereka kini masih berdebat di sana Tinggal menunggu kedatangan Bun Su Tongkeh dan Lu Kepetongkeh, pemilihan ketua umum itu akan segera dilangsungkan Tak dinyana, kalau kedua Tongkeh ini terlibat kesulitan di sini Jadi sebenarnya para Hyang Chu itu tengah mengharap kedatangan kedua Tongkeh ini Hai Tong berhenti sejenak dan berpaling pada Bun Tahilei, sambil berkata Sebenarnya aku diutus oleh Sao Tocu Kelok yang untuk menjelaskan kesalahpahaman ini kepada ahli waris keluarganya Ban Tapi berhubung tak ada orang lain, biarlah Aku saja yang pergi ke Anseh untuk menyampaikan warta Bagaimana pendapat suko dalam Hang Hwa Wee Ahwee? Kedudukannya jauh lebih rendah dari Bun Tahilei Setiap persoalan dia harus tunduk kepada yang lebih tingkatannya Tapi sewaktu Bun Tahilei belum sempat membuka mulut Hwa Wee I Ching telah mendahului berkata Menurut pendapatku, kamu bertiga sebaliknya lekas-lekas berangkat ke Tia Tan Cium Setelah itu, Le Hianti cepat menuju Lok Yang Urusan memberi kabar ke Anseh Serahkan saja padaku Kini waktu sangat singkat dan mendesak Harap kalian segera berangkat sekarang Bun Tahilei menurut saja Dari dalam sakunya, dia mengeluarkan setangkai bunga Selaman warna merah Hong Hwa terus diserahkan pada Hwa Wee I Ching Katanya, Lok Yang Pua, setiba di Anseh kau pakailah bunga ini Tentu bakal ada orang yang akan mengantarkan Lok Yang Pua nanti Nel Ping lalu membantu suaminya bangun Sementara Ah Hai Tong meletakkan kedua mayat itu di tempat tidur Kemudian ditutupi dengan selimut Sedang Hwa Wee I Ching segera bertindak keluar terus melarikan kudanya menuju ke barat Karena tak keburu mencegah, pelayan hanya mengawasi dengan melongo saja Dengan Hai Tong sebagai pembuka jalan Lu Ping menyambar sebatang palang pintu yang digenggamnya di sebelah tangan Sedang sebelah tangannya yang lain memegang suaminya keluar dari kamar Hai Tong lemparkan uang perak lima tel ke arah meja pengurus hotel Lalu berseru, inilah uang kamar dan makan kami Dan dalam kamar ada benda yang sangat berharga sekali Awas kalau kalian sampai berani mengambilnya Si pengurus hotel tersipu mengiakan sedang pelayan mempersiapkan kuda Tangannya sampai gemetaran Tak berapa lama setelah tiga orang Hang Hwa Wee I itu berlalu Munculah Wan Chi sehabis menipu Chiao Chong dengan buntalan palsu tadi Baru saja ia melangkah masuk pintu hotel Dilihatnya seorang penunggang kuda keluar dari hotel itu Orang itu tentulah Piaw Su dari Tinwan Piaw Kho Teng Siu Ho Wan Chi terus saja bertukar pakaian Lalu mengawani Litai-Tai Sementara itu Le Hai Tong bertiga dengan kencangnya melarikan kudanya menuju ke Tia Tan Chiung Ketika bertanya pada seseorang penduduk Barulah diketahui bahwa tempat tujuan itu sudah tak berapa jauh lagi Diam-diam Luting terhibur hatinya Sekali meneduh ke Tia Tan Chiung jiwa suaminya pasti tertolong Tiap Tan Chiung Tiung ing namanya harum di dunia perselatan Di daerah barat utara, baik golongan hitam maupun golongan putih Sama turuti perindahan, sedikitnya orang akan sungkan menggeledah rumahnya Apalagi kalau bala bantuan Hang Hwa Wee Awee sudah datang Sekalipun kawanan kuku Garuda berjumlah besar, pasti dapat dilayani Selagi Luting bergembira dengan renungannya dari arah muka tampak tiga penunggang kuda mendatangi Yang dua ternyata muda-muda, tapi seorang sudah berjenggot putih Wajahnya kemerah-merahan dan membawa sepasang toat tiatan semacam gempolan Di persimpangan, orang tua gagah itu melepaskan pendangannya ke arah Bun Tai Lei dengan rupa heran Tapi karena kuda itu berlari cepat, maka sebentar saja mereka sudah terpisah jauh satu dengan lain Suku susah, orang itu tadi mungkin tiatan Chiung Tiung Ing tiba-tiba Hai Tong berseru Bagaimana kau bisa mengetahui nyatanya Luting Bukankah dia membawa senjata sepasang tiatan tadi Sepertinya memang dia orangnya, Bun Tai Lei menyelak Tapi kita belum pernah berjumpa dan dia agaknya terburu-buru mungkin ada urusan penting Menghadang dan menanyakan nama orang di tengah jalan, kurang pantas Kita terus saja pergi ke tiatan Chiung dulu sekejap saja sampailah mereka ke tiatan Chiung Ternyata desa itu sekelilingnya dilingkari sebuah sungai kecil yang pada kedua tepinya ditumbuhi pohon itu Di luar desa terdapat sebuah benteng di situ terpampang sebuah jembatan gantung Kesemuanya menambah keangkeran desa tersebut Cong Teng cepat menyambut mereka dan mempersilahkan masuk ke dalam Sesaat kemudian keluar seorang muda yang kalau ditilik sikapnya seperti pengurus rumah tangga itu Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shisong nama San Beng Sewaktu diketahui bahwa ketiga tetamunya itu adalah orang-orang penting dari Hang Hwe Awe San Beng Agak terperanjat Katanya, ku dengar perkumpulan Jiwi itu berkedudukan di Chang Lem dan jarang sekali bergerak ke daerah ini Entah Samwi ada keperluan apa hendak menemui Lo Chung Chu Sayang Lo Chung Chu kita sedang pergi Sengaja pengurus rumah itu berlaku demikian tawar karena dah menyaksikan kedatangan ketiga tetamunya itu Karena setahunya majikannya tak ada hubungan dengan perserikatan Hang Hwe Awe Awe Mendengar orang yang dicari tak di rumah sedang sikap yang menyambut dia itu tak begitu mengasih Buntai Le tak mau mengunjukkan surat dari Hwe I Ching Dan sedianya dia akan berlalu dari situ, katanya, karena Ciu Lung Hiong tak di rumah Kita pun akan kembali saja Sebenarnya kita pun tak ada urusan penting dan hanya sekedar akan mengunjungi Ciu Lung Hiong yang namanya sudah lama kami dengar itu Melihat orang itu sudah bangkit dari kursinya buru-buru San Beng mencegahnya Harap Cuan jangan tergesa-gesa dulu, tunggu setelah hidangan sekedarnya Segera San Beng memerintahkan seorang Chong Cheng untuk menyiapkan daharan Mohon dengan sangat Samwi suka beristirahat sebentar lagi karena kalau Samwi diketahui Lung Hiong tentu aku dimarahi tak mau menjamu yang terhormat Demikian kata San Beng ketika dilihatnya Buntai Le menolak dan sudah akan berlalu Berbarengan pada saat itu, keluarlah Chong Cheng dengan membawa senampan daharan terdiri dari dua buah kantong masing-masing terisi 30 cil perak Bunnya harap kau tak menampik barang yang tak berharga ini Dari tempat yang begitu jauh Samwi berkunjung kemari, sungguh menyesal kami tak dapat memberi pelayanan yang memuaskan Maka haraplah suka terima ini sekedar rongkos perjalanan nanti, demikian kata San Beng Mendengar itu, hampir meledaklah dada Buntai Le karena gusarnya Dia merasa terhina karena dikira akan minta bantuan ongkos Selama dia merantau di Kangowo orang selalu minta bantuan kepadanya dan tak pernah dia minta pertolongan orang Melihat wajah suaminya berubah, buru-buru Luting menjauh tangan suaminya, memberi tanda agar jangan umbar kemarahan Bun Tai Le dapat menguasai perasaannya, ia mengambil kotongan perak itu dan berkata Kita datang kemari bukan hendak minta bantuan ongkos Ong Pengyu terlalu memandang rendah orang, buru-buru San Beng mengucap kata-kata merendah Tapi dalam hatinya dia tersenyum, melihat ucapan sang tamu yang minta bantuan, tapi ternyata mengambil kantong uang Dia tahu juga akan kebesaran nama dari Hang Hwa Hwa Maka kali ini uang pemberiannya itu, luar biasa besarnya Terima kasih, kita minta diri, kata Bun Tai Le seraya menaruh kembali kantong uang ke dalam nampan Bukan main terkejutnya San Beng ketika melihat bagaimana uang perak itu telah berubah menjadi semacam kue perak Insyaalah ia akan kehilafannya melihat orang, jika saja sampai mencari urusan Cepat ia panggil seorang Chong Teng dan disuruhnya lapor pada To Anai Nainyo-nya besar di dalam sedang Ia sendiri terus mengantar sang tamu keluar dengan tak putus-putusnya mengaturkan maaf Setelah ketiganya naik lagi ke atas kudanya, Nelping mengeluarkan eceran emas kira-kira 10 cil ternyata Untuk diberikan pada ketiga Chong Teng yang telah mempersiapkan kudanya itu Bikin repot saja Inilah sekedar untuk samwi minum arak demikian kata Nelping dengan sewajarnya 10 cil eceran jauh lebih besar jumlahnya dari pemberian San Beng tadi Chong Teng itu kesima, sekalipun seumur hidupnya ia menghemat belanjanya, tak nanti dapat berjumlah setian banyak Emas di tangannya, masih saja ia tak percaya pada dirinya Sehingga ia pun lupa haurkan terima kasih kepada yang memberi, sedang Nelping hanya tertawa saja, terus menaiki kudanya Tak lama Nelping lahir, ibunya kemudian meninggal Ayahnya Sin Tung, si golok sakti, Nel Guantong adalah seorang begal tunggal, seorang diri, ia menyatroni pembesar-pembesar rakus Pernah pada suatu malam, dia gedor rumah pembesar Ceng hingga namanya menggetarkan seluruh sungai Telaga Setiap akan bekerja, lebih dahulu dia selidiki keadaan pembesar itu kejahatannya dan kerakusannya, sekali turun tangan, hasilnya tentu memuaskan Terhadap putrinya yang tunggal itu, dia sangat sayang seperti mustika, sebenarnya dia berwatak kasar tapi karena kecintaannya sedemikian besar, terpaksa Lu Guantong, yang seperti air saja Mudah membuang mudah mencari Karena itulah maka Nelping terdidik dengan kebiasaan gampang mengeluarkan uang untuk disedekahkan Dalam kebebasan memakai uang, mungkin putra putri bangsawan tak akan dapat menyamai dengan putri dari Raja Begal itu Ciri khas Nelping, ialah sejak kecil ia suka tertua, apabila sedikit saja mendengar hal-hal yang lucu ia akan tertawa terus hingga setengah harian Justeru sifat-sifat itulah yang menyenangkan hati setiap orang Sekalipun sudah menikah dengan Bun Tai Le tetap saja tak berubah Bun Tai Le lebih tua 10 tahun dari istrinya Adatnya kaku dan keras, selain pemimpin kaum Hang Hwa 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 Le Ban Fing, istrinya lah orang kedua yang dia mau dengar kata-katanya Maka seperti ditampar mukanya, merah padamlah wajah San Beng melihat Kher, tamu perempuannya itu memberikan hadiah Ketika Bun Tai Le bertiga akan melarikan kudanya, tiba-tiba terdengarlah bunyi lonceng bertalu-talu Menyusul dengan itu, datanglah seorang penunggang kuda dengan bergegas-gegas Begitu loncat turun orang itu memberi hormat pada Bun Tai Le katanya, ternyata Samwi benar-benar datang ke Tia Tan Cium Mari silakan masuk ke dalam, tadi kami sudah banyak merepotkan, lain hari saja kami berkunjung lagi Jawab Bun Tai Le karena heran atas sikap orang itu Tadi sewaktu bertemu di jalan, Locung Cium mengatakan Samwi pasti akan berkunjung ke Tia Tan Cium Malah saat itu juga sebenarnya Locung Cium sudah akan kembali pulang Tapi karena ia sedang mempunyai urusan yang sangat penting, maka disuruhnya Siaw Te pulang dulu untuk menyambut Samwi Locung Cium paling suka bergaul dengan para sahabat, dia cukup mengetahui bahwa Samwi adalah Nghiong Nghiong yang terhormat Dia pesan, biar bagaimana juga malam nanti tentu akan pulang dan memintanya agar Samwi suka beristirahat dulu di sini Juga Locung Cium menyampaikan maafnya, karena terpaksa tak dapat menyambutnya sendiri, demikian kata orang itu dengan ramahnya Nampak bahwa orang itu, betul-betul salah seorang dari ketiga penunggang kuda yang dijumpai tadi, apalagi ucapannya sangat sungguh-sungguh, redalah kemarahan Bun Tai Le Orang itu bernama Beng Kian Hiong, tecu murid pertama dari Tia Tan Ciu Tiong In Dengan laku hormat sekali, ia segera memimpin ketiga tamunya masuk Sedang San Beng hanya mengawasi saja dengan perasaan tak enak Ketika sudah berduaan dan menghidangkan teh Seorang Chong Teng berbisik ke dekat telinga Kian Hiong, lalu bangkit dan berkata Sunilu istri Suhu mengundang Li Hiong ini untuk beristirahat ke ruangan dalam Dengan diantar oleh Chong Teng, Le Ping masuk ke dalam disambut oleh seorang bujang perempuan Astaga, ada tetamu kita tak menyambutnya tiba-tiba seru Dari arah muka, menyusul kemudian keluar seorang wanita kira-kira berumur 40 tahun Lantas kemudian membimbing tangan Lao Ping, sambil berkata dengan ramahnya Tadi orangku mengatakan ada tetamu dari Hang Hwa Hwa Berkunjung kemari dan hanya sebentar saja lalu pergi Sungguh aku menyesal, syukur kalian datang kembali Hayo, tinggallah di sini Habis itu ia berpaling pada pelayannya dan berkata pula Nyonya ini sungguh cantik sekali bukan? Sampai syocianya kita semuanya ini ia tak bisa menempil dengan dia Diam-diam Lu Ping berpikir bahwa Nyonya itu sungguh ceriwis Tapi sangat ramah, maka ia pun menjawabnya Tuanai-nai ini, bagaimana ku harus menjemputnya? Sawamai sendiri orang si Lung, kemudian menjadi anggota keluarga si Bun Atas pertanyaan itu menyahuti seorang Dayang Inilah Nyonya majikan kami Kiranya wanita itu adalah istri kedua dari Chiu Tiong In Istri Chiu Tiong In yang pertama telah meninggal dan tinggalkan dua orang putra Tapi putra-putranya karena ada perselisihan dalam kalangan Kang O Mereka juga telah meninggal Istri yang sekarang ini memberikan Lyung Ing seorang puteri Chiu Ki namanya, kini sudah berusia 18 tahun Chiu Ki ini mewarisi ada tayahnya, suka membuat onar di luaran Urusan penting yang membuat Tiong Ing begitu terburu-buru juga karena soal puterinya itu yang telah melukai orang Maka Tiong Ing perlu untuk meminta maaf Nai-nai itu karena hanya mempunyai seorang puteri, tampaknya masih berduka Mungkin Ciu Tiong yang sudah lanjut usianya itu, takkan mempunyai keturunan putra lelaki lagi tapi dugaan itu meleset Dalam usia 54, tahun ternyata Tiong Ing masih diberkai seorang putra Dapat dibayangkan bagai menagirangnya hati sepasang suami istri yang sudah mendekati tua itu Begitulah setelah semuanya duduk, nyonya rumah lantas suruh pelayan pergi memanggil seng putra Tak selang beberapa lama, keluarlah seorang anak lelaki yang berwajah bersih dengan sepasang metu yang bundar bening Sedang gerakannya lincah sekali leluping percaya bahwa anak itu tentunya sudah mendapat dirikan silat selama beberapa tahun Begitu menampak leluping anak itu segera memberi hormat Tahun ini aku berumur 10 tahun dan nama ku Ciu Ingkiat, sahut anak itu atas pertanyaan leluping Leluping loloskan sebuah mainan mutiara dari gelangnya diberikan pada Ingkiat Katanya, menyesal aku tak membawa barang apa-apa, mainan mutiara ini kau pakailah di atas kopiahmu Melihat mutiara itu sangat besar, tentu berharga mahal sekali Maka buru-buru to'anai-nai suruh putranya mengaturkan terima kasih Justru pada saat itu tiba-tiba seorang dayang bergegas-gegas masuk sambil berseru Bunai-nai, bunia tak sadarkan diri harap kau lekas menengoknya To'anai-nai buru-buru perintahkan orangnya untuk memanggil sinseh sedangkan leluping terus mengikuti dayang itu keluar Kiranya luka yang diderita bun Tai-le itu sangat berat Tadi karena gusar dia gunakan tenaganya untuk memijat gepeng uang perat Kala itu dia tidak merasa apa-apa tapi kini rasa sakit mulai menyerang dengan hebat dan pingsanlah dia Namun wajah suaminya pucat tak berdarah menjeritlah Ping, kira-kira setengah jam lagi, barulah bun Tai-le dapat membuka matanya Beng Kian-heng cepat memerintah Chong-teng naik kode untuk memanggil sinseh Setelah itu agar memberikan kabar pada lo Chong-cu bahwa tetamunya itu sudah berada di rumah Sembari memberikan pesanan itu, Kian-heng mengikuti sama pai di muka pintu gerbang desa Baru setelah Chong-teng itu lenyap dengan kudanya, dia merasa lebah hatinya Tapi ketika dia hendak masuk ke rumah lagi, tiba-tiba dilihatnya di balik pohon, nampak ada sebuah bayangan berkelebat Mungkin orang itu mengira bahwa penghuni rumah telah mengetahui tempat persembunyiannya itu Kian-heng berlaku tenang saja, terus berjalan masuk Tetapi secepatnya dia menuju ke belakang rumah, lalu buru-buru lari ke atas paseban untuk melihat pemandangan Dari situ dia mengawasi ke arah pohon itu tadi Tampaklah saat itu orang yang berada di balik pohon itu, kelihatan berindah-pendah bertindak keluar Ternyata orang itu mundar-mandir di luar halaman pedesaan itu Orang itu memiliki badan sangat kurus Melihat sikapnya yang takut diketahui orang, nyatalah bukan orang baik-baik Buru-buru Kian-heng turun dari paseban itu, lalu mendapatkan cuing kiat Kelihatan ia membisiki beberapa patah kata pada anak itu Ia pun berulang-ulang mengucapkan, bagus, bagus, bagus sambil mengikuti di belakang Kian-heng Ketika Kian-heng dan Ing-kiat berada di luar desa, berkatalah Kian-heng dengan tertawa Baiklah, Sudara Cilik, aku takut padamu, jangan kejar lagi Sambil berkata begitu Kian-heng terus lari dan diburu Ing-kiat dengan teriakan yang keras Ha, kau lari kemana? Mau nakal ya? Hati-hatiku tampar Kepalamu nanti kata Ing-kiat Kian-heng mengeluarkan gerak-gerak untuk menggoda Sementara Ing-kiat terus mengejarnya Tingh mereka seperti anak-anak sedang main petak umpat Kian-heng lari menuju ke tempat persembunyian orang itu Hampir saja ia jingkak karena terkejut Orang itu pura-pura kesasar jalan dan lekas-lekas tampakan diri sambil bertanya Hi, sahabat, di mana jalan ke Sam Tsukau Ya Kian-heng tak ambil peduli terus menerjang orang itu Hingga sampai terhuyung-huyung tiga-empat tindak Karuan saja orang itu gusar dan membentak Hi, di mana matamu kiranya orang itu bukan lain Ialah Piaw Su dari Tinwan Piawokok Tong Siu Ho Rupanya ia masih terkenang akan suara tertawa Lubing yang merdu itu Sekalipun pernah mendapat pelajaran dari Bun Tai Lei bertiga keluar dari hotel Dia segera menguntiknya dengan diam-diam dari kejauhan Ia pun melihat bagaimana Bun masuk ke Tia Tan Tsung Sebentar sudah keluar dan lalu masuk lagi terus tak kembali keluar lagi Dia mengambil keputusan untuk menyelidikinya Baru nanti pulang melaporkan Dia tak mau lagi sebagai orang yang tahu makan tak tahu kerja Selagi dia tengah melakukan pengintipan itu Tiba-tiba dipergoki dan diseruduk oleh Kian Hyeong Serudukan itu sebenarnya tidak berarti apa-apa baginya Tapi dia orangnya licik Dia tahu bahwa orang akan menjajaki dirinya Karena itu dia pura-pura berlaku seperti orang tak mengenal ilmu silat Begitu sempoyongan ke belakang dia terus jatuhkan diri Berusaha bangun dengan susah payah kelihatannya Buru-buru Kian Hyeong haturkan maaf dan katanya Aku dengan saudara kecil ini sedang bergurau men-men Dan tak sengaja telah menyeruduk jatuh Tuan Tidak sampai sakit bukan tanganku yang sebelah ini sakit sekali Aduh Siu Ho mainkan holanya melihat itu Buru-buru Kian Hyeong tarik lengan Siu Ho diajak masuk untuk diberi obat Dengan tetap berpura-pura untuk kesakitan Siu Bo masuk ke dalam desa itu Kian Hyeong bawa Siu Bo ke sebuah ruangan di sebelah timur Habis itu lantas siatanya orang-orang Siu Ho akan pergi ke Sam Tukau Mengapa melalui sini benar Memang aku hendak mengatakan tentang itu Tadi seorang pengembala kambing menunjukkan aku jalan ke sini Nanti tentu ku hajar bangsa itu Sahut Siu Ho hola Sudahlah Harap singkapkan bajumu biarku periksa Apakah luka tidak ujar Kian Hyeong sampai di sini Siu Ho menjadi kerup Bukan dia tahu dengan alasan memeriksa luka Orang akan menggelebdah badannya Apa boleh buat dia kasihkan dirinya Syukur sebuah badi-badi yang diselipkan di dalam kas kakinya Tak sampai ketawan Begitulah setelah diperiksa Ternyata tak ada apa-apa Maka Siu Ho dilepaskannya pulang Selagi berada dalam desa itu Tong Siu Ho pasang netu untuk mencari jejak luping Tapi ternyata tak dapat diketahuinya Sahabat, kau tahu di sini tempat apa Tiba-tiba Kian Hyeong bertanya Karena curiga atas sikap orang yang jelilitan itu Kalau ini Teng Hwi Bionama Kelenteng Mengapa tak ada posatnya Sahut Siu Ho berlagak pailon Setelah mengantar sampai ke jembatan Gantung berserulah Kian Hyeong Kemudian, sahabat Kalau ada waktu datanglah kembali Ketika itu kuatkah Siu Ho menahan perasaannya Kembali mulutnya yang kotor itu membual pula Katanya sungguh sial Seorang keponakanku yang baru saja belajar Jadi tabib Sedikit-sedikit sudah suka buka baju Dan periksa orang Mendengar ocahan yang tak karuan Artinya itu Kian Hyeong melengak Dia merasa bahwa orang itu Dengan tak langsung memaki dirinya Dengan tertawa-tawa dia Gaplok pun Dek orang terus masuk kembali Di gaplok begitu Tulang Siu Ho rasanya seperti lepas Tak putus-putusnya Dia memaki panjang pendek Terus mencenggeplak kudanya pulang ke hotel Di hotel kelihatan Tio Chiao Chong, Gokok Tong Dan beberapa Piao Su Sedang asik berunding Di samping itu masih ada tujuh atau delapan orang Yang Siu Ho belum kenal Rupanya mereka tengah menduga-duga Kemana larinya Bun Tai Lai Dan kawan-kawan Dan siapa orang tua Yang membunuh Hau Lung Lung dan Pang Hwe itu Dengan bangga Siu Ho ceritakan Hasil penyelidikannya tadi Sudah tentu bagian dimana Ia dipalai oleh Kian Hyeong itu dilewatkan Mendengar itu Chow Chong girang sekali Lekas kita kesana Tong Toa Teh harap kau tunjukkan jalan Biasanya Chiaobong hanya memanggil Tong, Tong tua Tapi kini Karena gembira Ia menyebut Lao Teh Dengan bangga Siu Ho meluluskannya Tangan Kok Tong yang patah itu Sudah disambung oleh Sins He Dia segera kenalkan Siu Ho Pada kawan-kawan baru itu Mendengar nama-nama mereka Bercekatlah Siu Ho dalam hatinya Kiranya mereka adalah jaga-jago Tersohor dari kalangan persilatan Orang yang memakai jubah kuning itu Ialah Si Bin Siwi SW Itailin Sedangkan lain-lainnya Ialah Chong Hou Tau dari Deli Nong Hou Panding Lan Cong Teng Dari kota Raja Seng Bing Ahli waris dari Gan Koh Pang di Holam Gan Pekian dan beberapa Kepala Polisi yang kenamaan Dari Tian Chin dan Pau Ting Untuk menangkap Bangun Ti Bai Lei Para ahli silat kenamaan Bangsa Buan maupun Hong dan daerah utara Sama berkumpul di desa sekecil Seperti Semta Ohau itu Dengan bersiap-siap Rombongan jago-jago kuku Garuda itu Menuju ke Tia Tanjung Kini kita ganti menengok Keadaan Liok Hwe I Ching Dengan menempuh hujan salju Besar Dia larikan kudanya ke arah barat Melalui puncak gunung tersebut Dia dapatkan bekas-bekas darah Dan pertempuran orang-orang Dengan orang-orang dari Piau Kok Kemarin itu Sudah hilang di sapu hujan Dalam sekejap saja Dia sudah menempuh 4 atau 50 li Dan sampailah ke sebuah pasar kecil Karena kudanya kelihatan Sudah kelihatan lelah Maka dengan pelan-pelan Masuklah dia ke situ Sebenarnya hari belum terlalu gelap Dapatlah ia meneruskan perjalanan lagi Tapi ternyata kudanya Mengeluarkan busa dan mulutnya Napasnya kemas kemis Tiba-tiba di ujung-ujung Ekor kuda tengah melongo Kesana-kesini Seperti tengah menanti seseorang Melihat kedua ekor kuda itu Badannya tinggi dan besar-besar Bulunya mengkilap Timbulah rasa kepingin dalam hati Hwe I Ching Segera ia menghampiri orang itu Adakah kuda itu dijualnya Orang WI tersebut menggeleng-gelengkan Kepalanya Dari kantong kejunya Hwe I Ching Merogoh keluar ruang kira-kira 40 li Namun orang WI itu tetap menggeleng-gelengkan Kepalanya Hwe I Ching penasaran Ditumplaknya seluruh isi kantongnya yang ternyata berisi 6 atau 7 keping perak terus diangsurkan semua pada orang itu Kini malah orang itu membuat gerakan tangan menyuruh Hwe I Ching pergi Maksudnya kuda itu tak dijual Dengan putus asa Hwe I Ching kembali masukkan peraknya itu dalam kantongnya Tiba-tiba orang WI itu dapat melihat diantara perak-perak itu sebuah pilihan chip Yayu biji teratai Segera tangan diulurkan untuk menyemputnya Dan bulu-bulu itu banci itu diawasinya tajam-tajam Pilihan chip itu adalah milik Hwe I Ching tong yang dipakainya untuk menimpuk Hwe I Ching Dan dapat ditangguhnya dengan tehkonya Dengan gerakan orang WI itu bertanya dari mana Hwe I Ching memperoleh piau tersebut Dengan gerakan tangan pula Hwe I Ching menyatakan ia mendapatnya dari sahabatnya seorang nona bangsa WI yang kepalanya tertancap bulu-bulung dan memegang sebatang pokiam Orang WI tersebut mengangguk-anggukan kepalanya Lalu menyerahkan Tiba-tiba pada Hwe I Ching lagi Habis itu dia tuntun seekor kuda Terus diberikan pada Hwe I Ching Sudah tentu Hwe I Ching girang sekali Lalu merogoh uang peratnya lagi Tapi orang itu tetap goyang-goyang tangannya Dan hanya menuntun kuda Hwe I Ching semula terus dituntunnya pergi Sungguh nona itu mempunyai pengaruh besar sekali di kalangan Sukui Sampaikan sebuah pilihan cinya saja sudah dianggap sebagai tanda perintah demikian pikir Hwe I Ching Memangnya orang tadi adalah seorang warta dari Sukui Yang dikepalai oleh ayah Cheng Tong dalam gerakannya untuk merebut kembali kitab talo uran Pada setiap pos mereka menyiapkan orang yang membawa kuda untuk alat-alat pemberian warta Dia mengira karena membawa Pilihan Chi dari Cheng Tong Tentulah Hwe I Ching itu salah seorang pembantu mereka Oleh karena itulah tanpa sangsi-sangsi lagi kudanya diberikan Dengan kuda baru itu Hwe I Ching meneruskan perjalanannya lagi Sampai ke kota di sebelah depannya dia bertemu lagi dengan seorang wiyang yang membawa kuda Ketika kembali dia unjukkan Pilihan Chi Dapatlah dia berganti kuda baru apalagi pada setiap kaki belakang kuda selalu terdapat cap tanda Maka pergantian kuda itu berjalan dengan mudahnya Selama di atas pelana kuda itu Hwe I Ching hanya makan ransum kering dan tidak tidur Dalam sehari semalam, ia dapat menempuh jarak 600 li lebih Maka pada hari kedua sore tindalah ia di Anse, pusat pertemuan Anggauta-Anggauta Hang Hwe Ahwe Begitu memasuki kota, ia pasang bunga merah sulaman dari luting di lumang bajunya Bagaimanapun tinggi buge Hwe I Ching, namun ia habis melakukan perjalanan non-stop dari jarak sedemikian jauhnya itu Tak urung dia merasa lelah juga, baru saja dia berjalan beberapa tindak Segera ada dua orang bercelana pendek mengundangnya makan ke Ciulau Dalam Ciulau, rumah minum, yang seorang lalu temani Hwe I Ching minum arak Sedang yang lainnya dengan laku hormat sekali meminta diri Orang yang menemani minum itu juga berlaku sangat menghormat Dia tak berani banyak bertanya, dan hanya pesan sayuran untuk kawan arak Ketika habis menenggak tiga cawan arak, tiba-tiba dari luar masuk seorang yang terus memberi hormat pada Hwe I Ching Siapa buru-buru berbangkit untuk membalasnya Orang itu mengenakan jubah kain hijau, kira-kira berumur 30 tahun Sepasang matanya mengeluarkan sorot berapi-api, sikapnya berkewibawaan Mengetahui siapa adanya, Hwe I Ching berkatalah orang itu Oh, kiranya Lio Lociampua dari Butongpei Sering ku dengar Tio Pansan Samko sebut-sebut nama Lociampua Kini sungguh beruntung dapat berjumpa Siapakah nama laoko yang mulia tanya Hwe I Ching Aku yang rendah ialah Hwe Jun Hwe A, sahut orang itu Dalam pada itu, orang yang menemani Hwe I Ching minum tadi segera minta diri juga Siaw Tochu dan para hengte kami, semua sama berkumpul di sini Kalau diketahui Lociampua datang, pasti siang-siang mereka akan menyambutnya Entah apakah Lociampua sudi meringankan kaki untuk menemui mereka, kata Jun Hwe A Bagus, memang kedatanganku ini perlu menyampaikan suatu hal yang penting pada saudara-saudara sekalian Sahut Hwe I Ching Begitulah, Jun Hwe A segera bawa Hwe I Ching keluar Chiulau Anehnya pemilik Chiulau itu tak minta bayaran padanya Dengan menunggang kuda mereka menuju keluar kota Bunga merah yang Lociampua punya itu adalah milik Bun Suko Bunga itu mempunyai empat buah sumbar, kata Wi Jun Hwe A di tengah jalan Ketika Awe I Ching periksa bunga merah yang dipakainya, memang perkataan Jun Hwe A itu benar Tak berapa lama, tibalah mereka di sebuah biara Yang menyolok pemandangan, di muka dan di belakang biara itu tumbuh pohon-pohon tua yang menjulang ke langit Sehingga menambah keangkeran tempat itu Di muka biara tergantung sebuah papan yang tertulis empat buah huruf Giyok Hai Tuan Di muka itu tampak ada dua orang Tojin menjaganya Begitu melihat Wi Jun Hwe A, mereka bersikap menghormat sekali Oleh Jun Hwe A, Hwe I Ching dipersilahkan masuk dan satu imam kecil segera membawa teh Ketika Jun Hwe A membisiki telinganya, imam itu kelihatan mengangguk-angguk kepalanya lalu masuk ke dalam Sesaat Hwe I Ching mengangkat cawan akan diminum, tiba-tiba dari ruangan dalam terdengar seseorang berseru Liokto aku, betul kau membuat mati rindu, belum kemandang ucapan itu hilang, orangnya sudah muncul Dia bukan lain ialah kawan seperjuangannya dulu Tio Pansan, sobat lawas saling bertemu, sukar dilukiskan bagaimana kegirangannya Beberapa tahun ini tol aku bersembunyi di mana, bagaimana bisa datang kemari Demikian pertanyaan susu menyusul keluar dari mulut Pansan Tio Hyante Baik kita bicarakan dulu urusan penting yang menjadi tugasku ini Tiba-tiba Hwe I Ching berkata dengan bersungguh-sungguh Kalian punya Bunsu Tangkeh ini berada dalam kesulitan besar Habis ini lantas Hwe I Ching ceritakan apa yang sudah terjadi Dalam pada itu tiba-tiba di luar terdengar suara seseorang yang sedang berteriak Suko, kakak keempat dalam bahaya, hayo lekas kita menolongnya Biar aku yang berangkat dulu jangan kau begini gegabah Tunggu putusan Siao Tocu dulu, cegah mi Jun Hwe A Tapi orang itu tetap ngotot Begitu Pansan menarik tangan, Hwe I Ching melihat Ternyata orang yang membuat ribut-ribut itu adalah seorang bongkok Seketika itu teringatlah Hwe I Ching pada si bongkok yang memapas ekor kuda Wan Chi dulu itu Sementara itu Jun Hwe A telah mendorong si bongkok ke hadapan Hwe I Ching dan berkata Hayo lekas kau temui liu klociampu menghampiri ke muka Hwe I Ching Si bongkok mengawasinya dengan tak mengucap apa-apa Mengira kalau orang masih ingat akan hinaan Wan Chi tempoh hari Hwe I Ching akan memintakan maaf Tapi tiba-tiba si bongkok membuka mulut Kau tempuh jarak 600 li dalam sehari hanya karena akan menyampaikan berita dari Bun Suko Sungguh aku orang si Chi yang merasa berterima kasih sebesar-besarnya berbareng dengan ucapannya Si bongkok segera jatuhkan diri ke tanah dengan berkuih sampai 4 kali Karena tak keburu menegahnya, Hwe I Ching juga berlutut untuk membalas hormat Sesegera habis memberi hormat, si bongkok lalu bangkit, katanya Tio Sanko, Miki Oko, aku akan pergi dulu Tio Pansan coba akan mencegahnya Tapi si bongkok terus menerobos keluar dan sudah berada di pintu bundar yang berada di halaman Tapi mendadak tangannya dipegang orang Kau akan kemana demikian tegur orang itu Menengok Suko dan Suso, hayo kau ikut aku, sahut si bongkok Anehnya orang itu betul-betul mengikutinya Kiranya si bongkok adalah orang si Chi yang nama Chin Wataknya berterus terang, sejak lahir dia bercacat namun memiliki tenaga luar biasa Dia seorang murid si Olin Dei yang jempolan Karena cacatnya itu dia paling benci orang memperolokan bongkoknya Tapi kalau berbicara dengan orang, selalu ia menyebut dirinya Chi yang tocu atau Chi yang si bongkok Namun sekali-kali yang an orang mengatakan bongkok dan memperolok-olokannya Karena dia tentu akan keluar tanduknya betul-betul nanti Lebih-lebih kalau orang itu bisa bugue, tentu diajaknya pibu, bertanding silat Di kalangan Hang Hwa 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 Hanya pada lu pinci yang dia mau dengar katanya Karena lain-lain orang selalu menertawakan, adalah lu ting yang paling mengerti hatinya, paling mengasihani cacatnya itu Begitu rupa lu ting merawati si bongkok, sehingga seperti saudaranya sendiri Maka begitu mendengar Bun Tai Lei suami istri mendapat kecelakaan, meluaplah amarah Chi yang bongkok, terus akan pergi menengoki saja Chi yang bongkok dalam Hang Hwa 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 E, jatuh pada urutan nomor 10 Yang memegang tadi, yaitu Chi Tian Hong, orang nomor 7 dalam Hang Hwa 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 E Meskipun dia orangnya pendek kecil, tapi banyak akal Dialah Kun Su, juru pemikir, dari Hang Hwa 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 E Di samping itu, lihai juga bugue-nya, luwakang maupun guakang serta segala ilmu senjata Kalangan Kang Ngong memberi dia sebuah julukan sebagai bu cukat atau si kongbeng dari Hang Hwa 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 E Baru setelah Tio Pan San menutur, tahulah Hwa Hwa I Ching siapa kedua orang itu Pada saat itu pun para Tang Keh, pemimpin daerah, sama berturut-turut keluar Mereka adalah para orang-orang gagah yang sudah ternama Semuanya banyak yang sudah dilihat HWI Ching di tengah perjalanan itu Kepada mereka, Tio Pansan tuturkan perihal Bun Tai Lei Ji Tangkeh, pemimpin kedua, yang hanya berlengan satu, yaitu Butin Tojin berkata Mari kita temui Xiao Tochu segera mereka menuju ke halaman belakang, masuk ke sebuah rumah besar Tembok di ruangan itu terukir sebuah papan Tio Ki, catur yang besar Pada jarak dua tomba ada dua orang sedang duduk di atas dipan, tengah minum teh sambil berkelakar Kiranya mereka tengah main Tio Ki ke arah tembok papan catur yang seperti terpaku itu, biji-biji Tio Ki itu melekat di situ Selama ini, belum pernah HWI Ching melihat orang main Tio Ki dengan kera begitu Pada saat itu, biji-biji Tio Ki hitam dan putih tengah berpusat pada sebuah lingkaran Rupanya pada jurus-jurus yang menentukan, di mana putih dalam kedudukan menyerang Yang mainkan biji hitam adalah seorang kongcu, pemuda, muda yang mengenakan jubah putih Wajahnya berseri terang, mengunjukkan masih berdarah bangsawan Sedang yang main biji putih, adalah seorang tua yang dandanannya sebagai seorang desa Melihat kedua orang tersebut sedang asyik main Tio Ki Orang-orang hang HWI itu tak berani mengganggunya Sekali lihat, tahulah HWI Ching bahwa kepandaian Tio Ki dari kongcu itu di atas si orang tua Tapi entah karena apa kongcu itu main mengalah saja Tiap kali si orang tua melontarkan biji Tio Ki-nya, biji-biji itu menancap dalam-dalam kepapan tembok Diam-diam HWI Ching terkejut dalam hati, pikirnya, orang itu entah Nghiong ternama siapa Kecepatannya melempar senjata rahasia belum pernah kulihat ada yang melebihi Berselang beberapa waktu lagi, kini jelaslah HWI Ching Ternyata kongcu itu tak terlalu perhatikan posisi ratunya Tetapi diam-diam dia perhatikan Kero melempar biji Tio Ki dari si orang tua itu Pada saat itu kedudukan putih payah sekali, sekali hitam jalan, habislah putih Dan ini pun diketahui oleh kongcu tersebut Tapi ternyata lemparan itu tak tepat, biji Tio Ki-nya agak miring tak dapat menancap dengan betul Ha, kau mengaku kalah sajalah si orang tua tertawa terkekeh-kekeh sebari meletakkan biji Tio Ki terus berbangkit Nyata ia takut kalah Kongcu itu juga tidak mau berbantahan Dengan tersenyum ia berkata Besok kalau ada kesempatan, aku main lagi dengan suhau Melihat rombongan orang-orang itu, si orang tua tersebut tak mau menegur atau memberi hormat Hanya dengan langkah lebar terus melangkah keluar pintu Setelah itu berkatalah Tio Pansan pada si kongcu, siau tocu, ketua muda Inilah orang yang pernah kukatakan itu, liok hawe icing toako Habis ini katanya pula pada hawe icing, liok toako, inilah siau tocu kita Mari sama-sama berkenalan saja, siau cipsitan, nama kehlok Harap lope suka kasih pengunjukan, pemuda itu berkata dengan merendah Tersipu-sipu hawe icing membalas juga dengan kata-kata merendah Diam-diam ia perhatikan siau tocu itu jauh berbeda sikapnya dengan rombongan anak-anak buahnya yang kasar-kasar itu Tio Pansan lalu tuturkan keadaan bun tai le dan minta pendapat dari siau tocu tersebut Tapi siau tocu hanya berpaling pada bu tim tojin dan berkata Harap toti yang suka memberi keputusan Tiba-tiba dari sebelah belakang bu tim, ada seorang gagah yang berseru dengan kerasnya Bun suku mendapat kesukaran Seorang luar telah begitu memerlukan memberi warta dari tempat yang begitu jauh Tapi sebaliknya kita sendiri masih tolak menolak mengenai siapa yang harus menjadi ketua Apakah sesudah bun suku terlanjur hilang jiwanya, kau orang baru tak mentolak-tolakan lagi Pesan mendiam lo tangkeh, siapa yang berani membantahnya Siau tocu, kalau kau tak mengindahkan pesan jiw, ayah angkatmu Nyata kau tak berbakti pada beliau Juga sekiranya kau memandang rendah pada kita orang Para hengte sekalian dan tak mau menjadi tocu Biarlah Hong Hwawe yang beranggau takkan 70 ribu orang ini dibubarkan saja Ternyata orang yang bersuara keras ini Bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam Dia adalah orang yang menduduki kursi ke-8 dari pimpinan Hong Hwawe Yakni N.I.O. Seng Hiap Mendengar itu, sekalian orang pun turut meminta pada si Kong Cu Kita adalah seumpama lari yang tak punya kepala Kalau si Yau tocu tetap menolak lagi, kita semua tentu menyesal Dalam soal bun suku, kita menurut perintah Siau tocu, dalam 70 ribu anggau tahang Hwawe ini Siapa yang tak mau dengar kata Siau tocu, biar dia rasakan kelihayan pedangku, serubutin dengan lantangnya Mendengar desakan dari orang banyak, tan kehlok tak enak hati, sepasang alisnya terangkat, seperti tengah memikir sesuatu Melihat itu, Siang Hekci adalah seorang dari Siang Hiap berkata dengan suara berpengaruh pada adiknya Heng Te, betul-betul Siau tocu tak menghargai kita Mari kita berdua tolong dulu bun suku kemari, baru nanti kita pulang ke secuan Koko benar, aku setuju, balas Seng Adik Siang Pekci Sampai di sini terdesaklah kehlok Kalau ia tetap berkeras menolak, pasti akan mengecewakan orang banyak Apa boleh buat, katanya Bukan aku keras kepala, tapi mengingat umurku begitu muda, kurang pengalaman, kurang pengetahuan Tentu tak pantas memegang jabatan penting itu Tapi karena kalian semua menghendaki demikian, apalagi Marhum Gihuku pun telah meninggalkan pesan Apa boleh buat terserah kehendak saudara sekalian Kemudian, seketika itu orang Hang Hwe Awe Gempar karena girangnya, bahwa Siau tocu telah menerima angkatan itu Upacara pengangkatan, biar nanti kita langsungkan dipaseban Cong Hyang Tong di Tayo Sekarang harap Cong Tocu bersembah yang dulu pada Chow Su Untuk menerima lengho A, lencana jabatan, kata Butim Hwe I Ching cukup tahu bahwa sesuatu pelantikan tentu mempunyai upacara istimewa Sebagai orang luar dia tak enak berada di situ Habis memberi selamat pada kehlok, dia undurkan diri Oleh Tio Pan Sandia dibawa ke kamarnya sendiri, supaya beristirahat dulu